Sementara itu di pihak lain, Kesatuan Serikat Pekerja Indonesia KSPI Bali mendorong pimpinan pusat mengajukan judicial review terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi MK. Di sisi lain, KSPI Bali sepakat menjaga kamtib Mas Bali dan untuk sementara melarang anggotanya ikut aksi turun ke jalan berujung anarkis. Ketua DPD KSPI Bali Wayan Madra mengatakan, menyikapi perkembangan pasca disahkan UU Cipta Kerja, KSPI Bali, unsur dari SPSI Bali bersama Serikat Pekerja Pariwisata, Federasi Serikat Pekerja RTM, TSK, MIBA, dan Serikat Pekerja sepakat bersama-sama menjaga kamtib Mas di Bali. Diakui meskipun belum mengetahui persis isi UU Cipta Kerja tersebut, sambil menunggu salinannya dari Jakarta pihaknya sepakat menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Selama ini hanya menerima informasi dari Medsos, seandainya keputusan merugikan para pekerja akan mengambil sikap mendorong pimpinan pusat melaksanakan judicial preview ke MK. Hal ini kami akan mendorong serikat pekerja yang ada di pusat ya, pimpinan-pimpinan kami di pusat untuk nanti supaya ada judicial review gitu ya di MK. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Sudah itu sekarang rame-rame teman-teman pekerja turun ke jalan. Karena kami sementara ini belum melakukan itu. Kenapa? Karena kami belum pegang daripada apa yang diputuskan di Jakarta. Tentu kami sangat berkeberakan sekali kalau hal itu merugikan para pekerja. Misalnya seperti pensiun sekarang kan disiupkan. Masalah kontrak kerja, masalah outsourcing itu yang menjadi masalah. Masalah pengupahan juga menjadi masalah. Masalah cuti juga dikurangan. Itu kami akan menunggu dulu hasil yang pasti dari pusat. Supaya kami pegang itu dulu apa yang diputuskan di pusat. Ya tentu di sana baru kita akan koordinasikan dengan teman-teman kami yang ada di Bali. Hingga saat ini pihaknya tidak ikut turun ke jalan melakukan aksi di jalan dan melarang anggotanya ikut aksi terlebih di masa pandemi. Artaya.